biasa bilang receh aja, sebenarnya sampah lah nah sekarang ini rapat kabinet tetap serius cuma guruan-guruan itu sudah hilang disini Pak Zulkifli Hasan sama Pak Erlangga duduk berdua lalu saya sampe, eh pak, kalau terlalu serius yuk kita koalisi yuk kalau saya jadi capresnya, saya tegur dia tongkat kayu aja jadi tanaman nah yang ini lebih hebat lagi, namun singkong yang keluar jagung kan sulit banget saya bilang, nggak mungkin kamu ke pemilu tanpa Jokowi wah ini negara ini rusak ini Prof Mahfud, selamat datang kembali di Cafe Berisi, terima kasih terima kasih Pak, sampe sudah ketemu lagi kita luar biasa, tapi kali ini dengan pengawalan lebih ketat ya iya, lebih ketat, negara lah yang ngatur negara yang ngatur, baik, baik Prof Mahfud, menarik sekali, tadi malam saya lihat ada yang begini-begini sama Prof Mahfud kemudian Pak Mahfud bisa berespons juga ini menghadapi juga dengan begitu, saya lihat jawabannya receh dan sebagainya itu spontan seperti apa itu? ya saya sudah menduga bahwa anak ini hanya gimmick seperti yang pertama itu kan cuma gitu, isinya nggak ada sehingga lalu saya begitukan juga kamu jawabnya juga nggak ada isinya kan mestinya kalau debat itu kalau bicara misalnya greenflation mesinnya kan ada latar belakang ya lagi ini ternyata sebagaimana pendapat, langsung apa pendapat Bapak? itu kan seperti cerdas cemat anak SMP saya bisa tanya aja pada dia secara spontan apa pendapat Anda tentang teori Van Vollenhoven tentang kumadat, kan nggak boleh begitu harus ada latar belakangnya kan maka saya balas, itu kan pertanyaan sampah secara akademis ya biasa bilang receh aja sebenarnya sampah lah pertanyaan ya Pak kita dosen kan tahu kan tahu, tahu sekali ya mungkin orang ketemu orang langsung tanya gitu pertanyaan menjebak, pertanyaan seakan-akan hanya kita yang tahu padahal ini adalah suatu istilah harus jalan tapi menarik sekali, kemudian Prof Mahfud bercerita tentang orang Madura salah satu solusinya ya di depan sini ada orang Madura jualan saya pernah ditanya wartawan apa bedanya Indomaret dengan toko kelontong Madura wah langsung saya cari kan saya pelancari wah bukanya 24 jam Prof Mahfud 24 jam dan cirinya di depan ada pom bensin mini dan itu keluarga yang bertarung luar biasa bahkan ceritanya orang Madura itu menjual bensin eceran di depan pom bensin di pom bensin kan lebih murah dan lebih terukur kok anda jual di depan pom bensin siapa yang mau belikan lu disini enggak itu kan pada antri nanti yang enggak bisa antri pasti ke saya akalnya orang Madura selalu ada celahnya selalu ada akalnya dan yang menarik terkait dengan circular economy itu Bapak menjelaskan tentang orang Madura yang memang dari dulu ya dari dulu pak sudah recycle itu ya misalnya mau ganti bangunan ini sebentar bilang ke orang Madura sehari udah diangkut semua bisa bisa itu lalu dijual lagi ke tempat lain dengan bangunan yang lebih bagus dan itu adalah green economy anak saya ini bekerja sama dengan arsitek dia adalah perancang dan pembuatnya karena sering menang di lomba-lomba nasional dan internasional dalam mendesain dan salah satu yang dihargai adalah menggunakan bahan-bahan bekas kayu bekas bahkan batako bekas itu di recycle itu sangat dihargai sekali dan carinya dari orang Madura itu sekurang-kurangnya orang Madura sudah menyadari itu lebih dulu mungkin teorinya dia nggak paham teori apa ini tapi dia sudah menyadari lebih dulu bahwa dari produksi ke konsumsi jangan dibuang sampahnya tapi di recycle aja gitu kan itu kan orang Madura sejak dulu udah begitu baik Prof Mahfud, beberapa hari sebelum debat tadi malam itu ada yang menarik sekali adalah ada sebuah watchdog anak-anak Indonesia yang cinta lingkungan dan juga cinta keadilan mereka menampilkan film dokumenter yang berjudul Tanah Moyangku dan itu sangat menarik sekali berbicara tentang tanah-tanah masyarakat adat yang kemudian hilang dan mereka kemudian dikriminalisasi kemudian menjadi korban karena mereka tidak mempunyai surat-surat tanah seperti undang-undang agraria dan itu nampak sekali dan sesuai dengan yang disampaikan masyarakat itu rata-rata petani hanya punya setengah hektare tapi perusahaan mempunyai sampai ratusan ribu dan jutaan apa yang Pak Mahfud angkat dalam debat itu sehingga kemudian menjadi penting sekali? ini menyangkut masa depan hak-hak masyarakat yang sekarang mulai termarginalkan tanahnya dirampas banyak juga di sekitar kita ini Pak di Betawi ini aja banyak loh penduduk Betawi asli itu yang tersingkir dari kehidupannya dia nggak pernah merasa menjual tanah tiba-tiba sudah seorang pengembang punya sertifikat ini kamu saya usir ketika lapor ke polisi yang laporin yang ditangkap itu banyak sekali berbagai darah ribuan Pak karena saya menampung laporannya kayak gitu-gitu nah itulah sebabnya saya katakan harus diselesaikan nih HAA masyarakat adat atas tanahnya karena mereka ini pada dasarnya kan tidak mengenal sertifikat kan karena adat kan turun-turun aja disini saling hidup bersama tiba-tiba pemerintah mengatur harus ada sertifikat ya kan nah jaman Bung Karno dulu keluar namanya KINAK surat pengakuan surat adat tapi kolektif tapi jaman Orde Baru semua harus sertifikat KINAK ini tidak diakui lagi lalu dirampas sembarangan aja karena katanya nggak ada sertifikatnya rawan sekali ya apalagi kalau kita tidak menduduki tanah itu tiba-tiba sudah ada orang yang pasang patok disana pasang tulisan dan itu banyak sekali di konflik bergarya itu yang paling banyak di Sumatera Utara menyangkut PTPN ya di Jawa Timur lalu di Jawa Barat konflik pertanahan yang paling besar di tiga wilayah itu tidak bisa diatasi Pak Mahfud setiap coba mengatasi ya hampir semuanya gagal lebih banyak yang gagal karena hakimnya juga terlalu formalistik dan yang menjual tanah ini dan yang membeli punya surat-surat resmi sementara orang adat itu kan tidak pernah nyaman surat dan karena formalistik maka yang dilihat yang tertulis bahkan ada putusan yang menarik tanah adat diserahkan ke negara secara resmi tiba-tiba itu menjadi milik pejabat mulai dari bupati ketua DPRD ke istri bupati surat bupati kapol res kejaksaan terbagi tanah itu dibawa ke pengadilan oleh pengadilan diputus itu bukan korupsi kenapa? karena ini baru penyerahan dan belum dibukukan belum dibukukan di daftar kekayaan oh daerah padahal sudah ada akte penyerahnya cuma belum dibukukan kok lalu dibagi ke pribadi-pribadi begitu itu kesimpulan hakim? iya kan konyul itu kan konyul ya kita menduga hakimnya tidak beres juga gitu bahkan jaksanya pun kemudian dipindah karena dianggap terlalu galak terhadap pejabat-pejabat itu dan anda pernah mengatakan ketika akan ditangani oleh kantor mentor Pohukam iya tiba-tiba sorenya orang itu sudah dipindahkan ke tempat lain sudah dipindah sering pak saya ngirim ngirim orang wah ini yang urusnya sudah pindah kami tidak tahu saya ngirim orang lagi pak ini keminggu Pohukam nggak bisa nangani lagi kasus ini kenapa? kemarin kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan ke pengadilan kalau sudah pengadilan bapak anda boleh ikut-ikut nunggu putusan hakim aja karena kita trias politika itu ya iya jadi kehakiman di bawah mahkamah agung itu sendiri terpisah di bawah pemerintah betul betul itu caranya mereka ini bermain jadi ini bukan omong kosong bukan dugaan karena tanggal 17 Januari kemarin ada acara paku di KPK oh iya 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 juga salah satu mentor pengajar juga disana itu dia pidatunya ketua KPK itu di daerah-daerah itu banyak aparat penegak hukum pejabat birokrasi menjadi backing mafia nikel tanah dan sebagainya ini KPK lho dan ini sumber ketimbangan akhirnya ketimbangan ekonomi iya pak jadi memang masalahnya di pejabat-pejabat kita yang korup juga aparat penegak hukum kita yang korup ini bukan apa namanya sentimen politik bukan apa ini pidato ketua KPK dan sudah sering dipidato ketua pemimpin negara ini yang menentukan karena pemimpin negara ini ditakuti kalau dia bilang misalnya keaparat penegak hukum eh itu ada kasus itu kalau seminggu tidak jelas masalahnya kamu saya ganti kan bisa iya kan pak nah kenapa ini tidak dilakukan kalau dia punya kewenangan untuk itu kan bisa kalau saya akan lakukan itu itu ada kasus tuh mafia ini harus jelas kepada saya dalam waktu 2 bulan 2 bulan kalau tidak jelas ganti minggir Anda kasih time frame iya dong iya dong kasusnya jelas kalau memang salah beritahu kepada saya bahwa berita ini salah kan gitu apa susahnya melakukan itu sebenarnya dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak tersandera di lain pihak sekarang masyarakat juga sangat kulisah terhadap pelaksanaan pemilu hari ini Banyak sekali masyarakat membaca gestur-gestur ketidakadilan juga dan itu juga menyangkut soal pasangan anda yang seringkali juga mendapatkan apa menjadi korban ya begitu dan itu ada ada persoalannya ada di pucuknya juga ada katanya seperti itu apakah itu juga dirasakan kami merasakan tapi ketika akan membuktikan proses penegakan hukum itu kan ada di mereka ya kan pak begini misalnya ini jelas nih di Banten saya mau kuliah umum mau kuliah umum bukan kampanye sehingga selamat datang lingkopol hukum di jalan menuju tempat saya itu ada 71 jam 1 malam dipakai 71 bendera di pinggir jalan nah saya tahu ini ini di Banten di Banten iya di Banten ini karena relawan-relawan itu bercerita betul di beberapa WA group saya baca itu tiba-tiba pagi udah hilang semua mereka istirahat sebentar udah hilang iya ketika ketika kita suarakan itu aparat penegakan hukum bilang gak tahu itu masyarakat gitu masa aparat keamanan gak tahu yang bukan tapi kita maklum semakin ribut berdebat ya mereka semakin nekat saya tahu tapi tidak semua daerah wang tidak semua daerah ada daerah-daerah tertentu yang kita sudah tandai ini memanggil kepala desa kepala desa ditekan kamu kalau gak dukung ini ini dana desa tahun sekian kamu harus laporan pertanggung jawaban bahkan ada juga laporan ke kami kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain diancam harus ikut memenangkan nah informasi-informasi begitu nanti kalau kita buka ya kepala desanya yang ditangkap kamu fitnah katanya kan gitu ya sudah kita biarkan aja daripada kepala desa jadi korban hanya karena kita kan sudah yang penting kembali ke hati nurani rakyat itu kepala desa kan bisa aja punya hati nurani juga cuma dirim aja sementara ini kita sebagai intelektual membaca kerusakan ini kalau dibiarkan akan merembet kemana-mana karena nanti aparat di bawah itu bisa menjadi semakin sembrono karena mereka melihat contoh diatasnya seperti itu ah kamu juga begitu ah kamu juga begitu dan sekarang mulai dirasakan sekali ada kemungkinan kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apa kira-kira yang perlu dilakukan dalam situasi transisi seperti ini saya punya kecemasan yang sama pak wah ini negara ini rusak ini semua udah pada dipegang ini anunya pak gak akan ada yang bisa berkutih untuk memperbaiki negara dari hegemone kekuasaan yang luar biasa seperti ini tapi kalau saya bicara yang seperti ini nanti bisa jadi masalah ya itu kan karena lawan politik itu karena ada di situ maka saya berharap orang-orang seperti Pak Arenal toko-toko civil society bicara bahwa itu sangat membahayakan bagi masa depan negara dan negara akan menjadi monster bagi rakyatnya kalau ini dibiarkan dari secara beberapa waktu yang lalu kami merayakan Dies Natalis di Universitas Indonesia di Fakultasi Ekonomi di UI ya di UI dan menarik kawan-kawan kemudian menyampaikan hasil-hasil kajiannya dan kita untuk supaya lepas landas dan supaya bisa menjadi bangsa yang mamur diperlukan beberapa perasyarat yang pertama tentu saja investasi di human capital modal insani kesehatan dan pendidikan ini persoalannya juga masih stunting bisa skor kita masih kurang baik yang kedua ini adalah masalah modal masyarakat UMKM supaya masyarakat punya kemandirian tapi yang ketiga ini adalah masalah kelembagaan Prof Maku dan sekarang ini kami justru cemas dalam field press ini karena tampaknya kelembagaan ini sedang mendapat ujian yang sangat besar terutama sejak kasus di makamah konstitusi makanya saya katakan negara ini bisa jadi monster kalau kita tidak mampu mengeliminasi hal-hal yang sekarang terjadi melalui proses pemilu yang akan datang bisa jadi monster lah berbahaya orang sepertinya baik sekali tapi monster dia bengis bengis sikapnya bengis karena misalnya ya banyak lah yang saya tahu saya kan tidak bicara soal tidak pidana ya saya seperti tadi malam di debat saya sebut pelanggaran-pelanggaran itu kebijakan publiknya gitu ya kalau saya bicara pidana lebih gila lagi saya akan mengkopol hutan banyak di tempat saya dan anda tahu bener-bener pelaku-pelaku seperti apa tapi kita kan punya etika juga dan anda sudah siap untuk menggunakan itu kalau anda terpilih sebagai oh iya untuk menyelesaikan untuk mengungkit masalah lalu orang tapi untuk menyelesaikan ini tidak boleh kelembagaan ini akan ditegakkan iya kelembagaan harus diperbaiki baik ini tentu pesan kepada masyarakat ya tentu saja jangan anggap remeh masalah kelembagaan yang kita korbankan kadang-kadang ini menguntungkan satu dua orang tapi ini menjadi persoalan besar bagi bahasa kita di masa depan Prof Mahfud disini kopinya enak walaupun saya tahu anda sedang harus jangan agak batu-batu nanti kita coba minuman yang lain ya iya baik tapi pak disini ada banyak pengunjung yang juga kayaknya ingin berfoto sama Prof Mahfud saya harus kasih kesempatan saya juga senang dari mana-mana ini begitu mereka dengar ini silahkan ayo ayo silahkan yuk sekarang ramai-ramai sini gantian ya gantian yuk sini gantian silahkan ini orang-orang muda ya oke baik terima kasih ganti lagi sudah ada lagi? cukup? baik Prof Mahfud kita lanjutkan kita pesan minum dulu ah pesan minum dulu Prof Mahfud ngopi? saya minta teh tawar teh tawar teh tawar panas saya minta black coffee ya kopi hitam silahkan sore mau tanya apa? sudah mampir ke belisi coffee tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu pak terkait saya nonton debat semalam saya mau minta maaf kalau gak semua anak muda di Indonesia kayak gitu pak bagus kamu jujur kamu anak muda yang yang berintegritas masa depan tapi saya pikir pak maafud juga pandai menggunakan bahasa anak buddha ini rugi dong lagi populer rugi dong isunya kan soal etika pak ketika banyak di netizen momentar ini dari aspek termasuk juga cah ini kan semalam juga agensi tapi pandangan bapak sendiri terkait proses semua masyarakat tahu ya kita baca putusan baca putusannya mahkamah kehormatan mahkamah konstitusi mengatakan itu melalui proses pelanggaran etik pelanggaran berat etika di dalam peradilan itu putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi selebihnya karena hukum itu begini putusan pengadilan yang sudah diketokan dan inkrah itu tidak bisa dibatalkan oleh peristiwa apapun kalau peristiwa yang mendahului itu salah kalau di hukum pidana namanya ada PK tapi dalam hukum MK itu yang salah itu hanya ditangkap atau dijatuhi sanksi dan itu udah banyak kan akim MK sekarang dua di penjara yang ini dipecat dan gitu kan nah itu aja jadi dia gak apa-apa dia secara yuridis formal atau formalitas udah menulis syarat kita tidak bisa lagi mengutik-utik syarat administratifnya publik di tingkat bawah banyak yang belum ngerti konon ya sampai tahap tertentu tapi konon ini sudah merembes sudah lebih dari 60% semakin hari semakin banyak yang mulai paham merembes ke bawah udah lebih dari 60% orang ngerti dulu ketika orang gak peduli itu yang ngerti hanya tingkat elit lah kayak kita-gita ini cuma berapa persen sekarang konon tingkat kecepatannya berbeda ya ya tapi saya kira munculnya sindiran-sindiran masyarakat semakin banyak kan semakin ada samsul ada ada pelibur sayur kalau samsul itu apa itu ya? asam sulfat asam sulfat asam sulfat itu kreatif metizen itu kreatif ya lebih kreatif dari kita lebih cepat ternyata cepat sekali dan melihat persaingan sekarang pak kan bahkan presiden aja ternyata ikut joget pak nah gimana tuh obrolan di kabinet agak awkward gak tuh pak karena ngeliat tendensinya udah jelas kalau ikut joget di dalam acara-acara biasa misalnya di istana sedang ada tamu seneman joget kan gak biasa pak tapi ke dalam konteks bisa ditaksirkan sebagai bagian dari kampanye itu juga melanggar sekurang-kurangnya melanggar etika pemerintahan tapi kita ngomong apa? kamu kan bukan presiden paling cuma bilang gitu aja tapi grundel kan tapi rakyat yang punya hati nurani tentu pada saatnya akan bersikap tapi dengan simbol-simbol tadi ada kekhawatiran gak? bahkan kompetisinya jadi agak timpang tuh memang memang agak timpang makanya saya menyuruhkan kepada rakyat Indonesia agar pada saatnya nanti memberi pengadilan yang tegas untuk menentukan pemimpin yang benar berdasar hati nurani gitu ya karena kalau kita gak berani menampakkan atau mengeluarkan sikap sesuai hati nurani di tempat dan waktu yang tepat yaitu kita sendiri yang rugi itu saya masih percaya akan terjadi saatnya rakyat akan menyatakan sikapnya sesuai dengan tuntutan hati nuraninya untuk menjaga bangsa dan negara kita ini saya percaya itu tapi saya juga gelisah pak kalau buka sosmed gitu saya gelisah kalau dilihat sosmed ternyata ada sejumlah saya gak tahu ini benar atau enggak dibenarkan atau enggak sejumlah menteri yang ikut kampanye juga bahkan bikinin event gitu ya untuk memfasilitasi kubu sebelah untuk berkampanye apakah sebenarnya disah itu diperbolehkan menteri juga ikut kampanye kamu keliru kalau mengatakan saya gak tahu ini benar atau tidak itu sudah terlihat kok tadi malam misalnya ada 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 sudah duduk di bagian tim kampanye nasional saya tidak tahu apakah mereka itu tuti atau sudah minta izin ke presiden kalau minta izin ke presiden untuk itu kan hanya kontestan ya anggota DPR pimpinan partai karena partainya kontestan atau calon seperti saya gitu tapi kalau menteri biasa yang tidak ada kaitannya dengan kontestasi pemilu mestinya gak boleh tapi gak tahu nanti biar dijelaskan sendirilah ya mestinya gak boleh ada yang mengatakan hilirisasi sangat tergantung pada hulu hulunya kalau kalau gurunya sudah melanggar etik di bawah semuanya akan melanggar etik di bawah iya pak itulah pak silahkan diminum dulu terima kasih terima kasih terima kasih ya kalau saya sih berdoa semoga siapapun presidennya yang penting wapresnya bapak gitu gitu aja jadi silahkan pak terima kasih doanya ya siap mudah-mudahan Tuhan mengabulkan amin sukses ya pak ya ya pak mafud tadi itu adalah percakapan dengan generation Z ini adalah mentee dan juga mereka adalah barista disini dan banyak sekali orang yang datang kesini pengen minum kopi juga oh gitu sayang pak mafud hari ini tidak minum kopi ya kopinya padahal enak sekali padahal enak dulu yang pertama saya minum bapak sudah minum ya disini ya baik iya ya pak mafud kalau begitu bagaimana suasana di di rapat-rapat kabinet hari-hari ini pak mafud saya pernah membantu pak mafud bersama-sama dalam tim apa tim independen pencari fakta gabungan ya 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 disana begitu ya kita kita bicara dan kemudian kita menyerahkan pada presiden dan saya melihat sekali pak presiden bilang hati-hati prof mafud ya tapi pak mafud langsung bilang tapi pak pidananya harus jalan terus bapak kelihatan berani sekali dan tegas sekali saya menampingi beberapa orang teman-teman menteri tidak pernah melihat orang seberani anda seperti itu bagaimana hari-hari ini rapat di kabinet kalau bisa diceritakan iya sebelum hari itu hari apa soal hari-hari rapat di kabinet saya memang ya saya membantah kalau memang tidak benar ini hukum harus jalan hukum dan biasanya presiden yaudah kalau hukum termasuk di sidang lintas kementerian misalnya lintas kemenkuan masalah denda terhadap apa pencuri sawit ya pencuri lahan sampai puluhan tahun katanya mau di denda saya bilang tidak bisa ya harus dipidanakan pidana saya selalu bicara begitu nah suasananya biasanya enak pak kalau waktu-waktu itu ya ya meskipun saya tegas begitu di dalam setiap sidang kabinet itu tapi bergurau-gurau begitu ketemu salaman bergurau mau bubar bergurau gitu nah sekarang ini rapat kabinet tetap serius dan tetap terjadwal cuma gurauan-gurauan itu sudah hilang oh gurau biasanya kan kalau dulu ketemu eh soling teluk cerita berdiri sini yang sana ketawa di sana sekarang duduk dulu sebelum mulai itu duduk minum sendiri udah gurau-gurau enggak ada jadi ada yang hilang ya ada yang hilang ada yang hilang yaitu kehangatan di dalam pergaulan pernah saya mengganggu seorang dua orang teman ada sidang kabinet dua minggu lalu kira-kira di sini pak Zulkifli Hasan sama pak Irlangga duduk berdua sedang ngomong serius saya datang lalu saya sampe eh pak terlalu serius yuk kita koalisi yuk akhirnya bergurau hidup tapi di meja saya aja hidup di meja lain tetap aja karena ada ibu Siti yang berada di Nasdem ini adalah koalisinya dengan Amin begitu ya dan beberapa orang lainnya terus kemudian di sini ada juga koalisinya putranya Pak Jokowi begitu ya dan segala aparatnya di sana dan kemudian ada Pak Mahfud di situ ya jadi sekarang sidangnya kabinet itu cepat karena tidak terlalu banyak ilustrasi semuanya formal tetap-tap-tap begini gimana keputusannya tapi tetap profesional tetap profesional cuma kehangatan itu hilang kehangatan kehangatan gurau-gurau apa itu udah apakah ada kehangatan yang semakin hilang ketika ada petisi berapa orang itu datang kemudian isu pemakzulan muncul dan padahal mereka yang datang dan anda harus menerima tapi kemudian di mereka mengatakan ini direstui oleh Pak Mahfud katanya nggak ada itu direstui yang datang beginilah mereka ini dipimpin oleh Faisalasegab ya kontak saya abang saya mau ketemu ya dengan abang urusan apa ini pemilu ya untuk apa kan pemilu KPU tapi abang punya des pemilu satgas pemilu kata dia saya sebut des dan mereka datang kan harus saya terima tiba-tiba mereka usulnya dua satu pemilu harus tanpa Jokowi mereka katakan tegas begitu iya pemilu harus tanpa Jokowi dan Jokowi harus dimakzulkan gitu harus dimakzulkan kata mereka iya sebelum pemilu harus harus dimakzulkan katanya itu dirapat atau press conference pertemuan tertutup iya pertemuan tertutup terus saya bilang pemilu ini udah curang dan sebagainya gini saya bilang keminko pol hukam itu bukan penyelenggara pemilu pemilu pol hukam kan disuruh bertindak bertindak harus keminko pol hukam eh saya bilang enggak boleh keminko pol hukam itu bukan penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu itu KPU Bawaslu dan DKPP DKPP lapor kesana jangan kesini jadi keminko pol hukam itu kenapa kan keminko pol hukam enggak bisa dulu kan anda sendiri yang berjuang agar pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu sesudah begini anda minta saya melanggar konstitusi saya bilang yang kedua urusan pemakjulan itu kan sudah anda suarakan lama sudah tidak ditanggapi oleh orang sudah ke DPR kok mau minta kesini enggak bisa dong enggak bakal jadi itu pemakjulan nah itu yang saya katakan enggak lebih dari itu dan namanya si Faisal Asikaf itu kan kemudian membuat insinuasi sendiri tapi waktu itu saya punya saksi bahwa ada Sukri Fadoli orang baik itu jujur ada Letgen Suharto ada Batu Barah Marwan Batu Barah dia tahu bahwa saya tidak pernah merestu itu saya katakan itu enggak mungkin itu salah saya bilang dan ada Rahmat Sarita Rahmat Sarita Rahmat Sarita itu menekam mungkin dia kan agak usil juga biasanya dia mungkin mau memotong yang yang bisa dipotong untuk di enggak ada yang bisa dipotong tapi di anu Faisal Asikaf bilang di restui kapan menurut saya bilang enggak mungkin kalau enggak percaya tanya sama yang tiga orang yang jujur yang saya kenal baik itu Suharto Marwan Batu Barah dan Sukri Fadoli saya bilang enggak bisa begitu repot sekali jadi pejabat sekarang ya kita kalau tidak punya bukti-bukti kita tidak merekam tidak ada yang merekam repot kita ya bisa diputar balik ya bisa diputar balik bisa diputar balik dan kadang kalah orang itu memutar balik hal-hal yang sudah jelas bahwa itu tidak mungkin tidak mungkin gitu kadang-kadang itu lalu diviralkan diviralkan lalu ada yang bilang Pak Mahfud itu berjalan dari kantor ke kantor untuk bicara pemaksulan dimana ya dulu saya menolak pemaksulan kita harus sportif demokrasi ayo konstitusinya seperti apa Kenapa Pak Mahfud menolak pemaksulan apakah ada latar belakang cerita pada waktu Pak Mahfud menyaksikan bagaimana Gus Dur mengalami dilema itu iya iya jadi waktu Gus Dur dimakzulkan itu kan aturannya tidak ada iya aturannya hanya TAP MPR nomor 3 tahun 76 oh tahun 78 orde baru yang isinya itu kalau seorang presiden dituduh didakwah melakukan pelanggaran serius di memorandum satu dua tiga jatuh tidak bisa membela diri lah nah Gus Dur kok begitu lalu dibuat di undang-undang dasar sesudah Gus Dur jatuh dimasukkan pasal untuk menjatuhkan presiden alasannya hanya ada lima korupsi pengkhianatan penyuapan kejahatan berat dan melanggar etika lah menyalanggar kepatutan untuk memakjulkan presiden kan gitu kalau kaitannya dengan pelanggaran hukum nah syaratnya tidak mudah itu didakwah diimpeach oleh sepertiga anggota DPR kalau sepertiga setuju tanda tangan harus sidang dihadiri oleh dua per tiga kalau dua per tiga setuju dari yang dua per tiga itu presiden bisa dinyatakan harus dimaksulkan tapi dibawa lagi ke MK rumit rumit sekali rumit dipersulit begitu MK bilang iya kembalikan DPR DPR sidang lagi apa jadi enggak nih dimaksulkan kalau jadi bawa ke MPR forumnya tiga per empat tiga per empat anggota PR harus disetuju oleh dua per tiga kan sulit banget saya bilang enggak mungkin kamu kok pemilu tanpa Jokowi saya bilang dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi bagaimana mau mencapai dua per tiga untuk hadir kalau mencari sepertiga untuk usul mungkin bisa tapi kalau sudah dua per tiga ini sudah di Pak Jokowi enggak akan masuk ke pelanggar enggak akan masuk kalau begitu bagaimana waktu itu Gus Turko kayak yang mudah sekali dilengsarkan karena waktu itu undang-undang dasarnya beda ya waktu itu undang-undang dasar undang-undang dasar yang lama ya penjatuhan Gus Turko memakai TAP MPR nomor tiga tahun 76 itu tahun 78 oh 78 oh 78 nah itu dipakai untuk menjatuhkan Gus Tur tahun 2001 tahun 2002 diubahlah dimasukkan cari memakzulkan presiden tidak boleh seperti memakzulkan Bung Karno tidak boleh seperti memakzulkan Gus Dur dan lain-lain harus diperketat agar presiden tidak mudah dijatuhkan sekarang begini kuasai saja lebih dari sepertiga anggota DPR udah enggak akan pernah makzul dan kemudian Anda mengatakan kalau urusan kecurangan pemilu ke bawah selu atau KPU tetapi kalau pemakzulan ke DPR iya DPR, MK lalu DPR lagi MPR terakhir baik sehingga kemudian isu pemakzulan pun kemudian ya akhirnya berhenti di tempat iya Pak enggak masuk akal meskipun mungkin layak iya tapi enggak enggak bisa secara konstitusional iya Prof Mahfud kemudian isu kehangatan juga barangkali sedikit terganggu ketika muncul isu tentang pengunduran diri para menteri itu juga keliatannya cukup mengganggu apakah suasana itu juga Bapak lihat lagi tegang lagi karena setelah itu Sri Mulyani ditangkap uartawan sedang menuju ke istana dan dia bilang saya bekerja ini seperti itu apakah juga dirasakan sejak ada peristiwa ini isu tentang pemakzulan itu kan dilempar oleh Mas Faisal Basri ya tentang pengunduran menteri memang pembicaraan-pembicaraan seperti itu belum pernah ada saya kan termasuk salah satu yang sebut itu belum pernah ada Anda termasuk yang disebut iya kan oleh Faisal oleh Faisal termasuk yang disebut saya belum pernah ada tapi mungkin analisis dia analisis dia sampai pada kesimpulan itu harus gitu kan tapi belum pernah ada keputusan yang seperti itu kalau saya ngambil keputusan seperti itu kan karena saya sudah terikat pada strategi dari koalisinya bumiga tentu saya akan bicara dengan mereka tapi sampai sekarang belum ada tapi Anda sendiri ada nggak niat-niat untuk mengundurkan diri? saya itu nunggu keputusan strategis menurut menurut koalisinya bumiga saya harus apa saya bilang saya jam berapapun harus koordinatif ya iya dong tidak bisa sendiri-sendiri ngonong bikin kegaduan sendiri tidak bisa iya kan ada 11 menteri apa itu ya yang kayaknya begitu tapi 9 nunggu bumiga itu satu yang kaitannya dengan itu yang kedua pak saya juga menjaga menjaga apa saya kan Minco kalau Papa Rabuwo nggak mundur dia Minhan sekarang aja kan banyak itu kalau dia ke daerah yang menjabat yang menjemput pejabat-pejabat menggunakan APBN juga kemungkinan besar itu iya kan nah saya saya ada di situ saya akan tunjukkan saya hendak lho saya akan bilang begitu kalau anda begitu perlebihan itu keterlaluan saya hendak lho kalau keterlaluan kejugaan akan ngomong jadi hadir di satu kota menggunakan pesawat tempur tidak boleh sebetulnya ya iya tidak boleh walaupun untuk menunjukkan kepada publika boleh kan betul gubernur tidak boleh Pak di daerah-daerah itu ada beberapa pangdam gubernur bupati yang dulu saya yang ngangkat bahkan masih menjadi staff saya sekarang tapi saya bilang ke staff saya kalau saya ke daerah itu jangan hubungi dia nanti dikira saya ada hubungan karena dia staff saya jangan hubungi pangdam itu karena dulu dia course 3 saya jangan hubungi kasihan dia bisa disikat itu saya bilang jangan beri tanda sedikit pun bahwa dia berhubungan dengan saya kasihan dia kalau saya tidak apa-apa anda luar biasa sekali ya saya begitu pejabat kan biasanya rindu kenapa pejabat kan biasanya rindu dengan keramaian dan apa ya merasa galau ketika tidak ada yang jemput tidak ada yang di depan pesawat tidak ada yang di pintu bandara tidak ada Pak tidak ada saya tidak boleh jangan beritahu bahwa saya misalnya ke suatu daerah Sumatera Utara itu kan PLT gubernurnya penjabat gubernurnya maupun pangdamnya itu dulu sekarang masih di kantor saya ditugaskan ke sana pangdamnya itu sekarang dulu cosplay saya ikut kemana-mana siang malam tapi saya bilang ke staff saya kalau saya mau ke sana jangan beritahu pangdam jangan beritahu penjabat gubernur kenapa? kasihan dia nanti dikira dia main mata dengan saya dan bilang biarin jangan diberitahu dia dan jangan dihubungi dengan cara apapun saya pokoknya ke sana tapi di dalam pihak juga ada selevel dandim saya lihat ada pasang baliho mendukung salah satu capres ya dan itu dipasangnya di tengah-tengah sawah nah kalau saya jadi capresnya saya tegur dia dandimnya kan gitu pak karena melanggar neutralitas ya dan itu kerusakan bisa merlanjut bukan meluncungkan saya memalukan saya oh iya dong kalau saya Anda menyadari itu ya iya menyadari dan inilah manusia iya manusia punya awareness kesadaran iya pak Prof Mahfud ini menyangkut juga Anda adalah menteri yang rajin nge-tweet dan beberapa jam setelah setelah atau berapa ya dua setengah jam setelah Anda selesai itu atau beberapa waktu setelah debat kemudian sudah muncul Twitter Anda iya dan langsung viral iya Anda bilang capek juga debat dua setengah jam dan kemudian Anda capek tapi mengatakan ya terima kasih Anda telah berdukut dengan tapi Anda mengatakan harus sabar karena kadang-kadang harus menghadapi gimme krecehan gimme krecehan iya pak kan di depan publik kita harus sabar juga kita ngelayani tidak tidak apa membuat narasi yang menakutkan tapi juga saya bilang ya harus diimbangi juga harus diimbangi dengan cara yang lebih sopat itu yang karena tadi malam begitu saya pulang itu banyak kali yang masuk kayak Pak gimana pak tolong pak bicara pak ya cuma itu aja terus tidur itu Anda buat sendiri? iya pak saya buat sendiri dengan kesadaran itu dengan kesadaran semua isi twitter saya itu yang salah yang benar itu saya dengan tangan sendiri saya tidak boleh orang lain bagi seorang intelektual kata receh itu adalah kata yang sebetulnya perlu kita maknai karena itu adalah kata yang benar-benar dalam artinya begitu ya tapi halus halus tapi dalam kasarnya itu sampah saya sebut receh tapi beberapa jam kemudian Anda juga nge-tweet lagi dan Anda mengatakan dalam debat itu Anda mengatakan Indonesia kolam susu iya kemudian misalnya tanam singkong tubuhnya adalah jagung iya tanam singkong yang luar biasa dulu kan ada apa pak waktu kita muda ada lagu kolam susunya kus plus kita tongkat kayu aja jadi tanaman jadi tanaman yang ini lebih hebat lagi naman singkong yang keluar jagung wah ini naman singkong keluar jagung sudah dibuka itu pakai polybag pakai polybag lalu disuruh portrait sama wartawan gitu kita udah tahu semua itu karena saya main popol hukam dapat laporan seperti itu dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka sudah ini lembaga internasional iya itulah bangsa Greenpeace dunia internasional itu iya kan bicara dengan pak itu begitu-begitu yaudah kamu nguruhkan aja tapi saya tahu catatannya dimana dimana fotonya oke mbak hebat ya buah semangka berdaun sirih wah itu tidak enggak tahu nanam singkong tumbuh jagung hanya Indonesia yang bisa hanya Indonesia yang punya akal begitu maksud saya bukan bisa punya akal dalam ilmu persilangan tanaman juga Indonesia paling hebat paling hebat bagaimana bisa menyilangkan antara pohon ketela dengan kelapa nah tidak pernah ada terjadi di masa lain iya bapak belum pernah lihat ketela dengan kelapa belum belum gimana itu cerita jadinya getuk pak getuk singkong digodok campur kelapa jadi getuk ya jadi getuk jadi itulah kejenakaan Prof Mahfud yang sangat serius pernah mengambil keputusan di MK Anda juga menyampaikan Anda di MK ketika orang akan melakukan pemilihan sangat khawatir tidak bisa memilih tapi kemudian Anda mengeluarkan aturan masih ingat aturannya apa itu gini dulu banyak orang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap ya nah karena banyak orang jutaan orang itu pak tidak bisa naftar pemilih tetap lalu menjelang pemilu kurang 4 hari pak kurang 4 hari ini pemilu Kamis pemilu Senin saya putuskan karena minggu malam Yusuf Kalla Pak Wiranto Pak Prabowo itu datang ke kantor PP Muhammad dia mengancam kalau tidak masuk di DPT nih para pendukung saya yang jutaan tidak masuk saya mengundurkan diri dari pencalonan artinya pemilu tidak legitimate ya kalau coba tidak ada aturan kok calon mengundurkan diri kacau pak Indonesia pak pemilu tetap berlangsung padahal calonnya mengundurkan diri bisa ngamuk rakyat kan ya nah maka waktu itu saya putuskan sekarang boleh siapapun yang masuk di DPT tidak masuk di DPT tapi punya KTP atau punya paspor boleh memilih bawa KTP nya bawa paspornya reda situasi dan pemilu tahun 2009 itu berjalan aman Anda putuskan dalam waktu singkat bersama dengan tim mahkamah konstitusi? iya jadi begini sebelum itu kira-kira lima hari sebelumnya sudah ada permohonan bahwa itu jangan pakai DPT pakai KTP aja itu yang minta refli harus ini bagus waktu itu permintaannya bagus banget lalu begitu saya lihat tengah malam di PP Muhammadiyah itu lho kok ada Prabowo ada Wiranto ada Yusuf Kala mengancam-ngancam mengundurkan diri celaka ini bangsa ini saya telpon ke Panitra besok ada tanrapat itu buka permohonannya refli jam sembilan saya buka sidangnya apa permohonannya? oke enggak perlu saksi enggak perlu keterangan sorenya jam 4 saya putuskan pakai paspor pakai KTP langsung reda semuanya Pak secepat itu ya? iya jadi ini bertentangan dengan prinsip yang selama ini dikenal dalam birokrasi kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat? iya sedangkan Anda membalikan kalau bisa dipercepat mengapa harus diperlambat? iya putusan putusan kami itu pula yang kemudian menyebabkan munculnya tulisan seorang maha guru sesuai hukum Pak Seciptora Harjo di harian Kompas itu tanggal 14 Juli atau 25 Juli itu judulnya Tribute untuk MK dia menghargai bahwa masih ada pahlawan-pahlawan hukum di negeri ini itu Kompas menulis begitu khusus tulisannya Seciptora Harjo menarik sekali Prof Mahfud jadi kalau seperti ini saya kira publik akan lebih mudah untuk menilai siapa yang layak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik kita mudah-mudahan jadi dengan kita melihat hal-hal seperti ini apakah Anda bisa menjamin nanti kalau Anda sebagai Presiden atau Wakil Presiden Anda tetap bisa konsisten tetap menjalankan hal seperti ini apa jaminannya atau apa kira-kira yang Pak Mahfud bisa berikan kepada kita semua jaminannya adalah reputasi saya sejak tahun 78 saya jadi mahasiswa sudah berjuang untuk membangun demokrasi dan itu baru berhasil tahun 98 99 saya masuk ke pemerintahan di Jakarta sampai sekarang saya tidak punya catat cat-cat apapun bagi saya ini modal bagi harga diri saya saya tidak akan mengubah diri saya hanya karena bisa menjadi wakil Presiden justru saya akan semakin kencang untuk ini karena kan sudah tinggal sedikit masa tugas saya kan saya selama ini sudah membangun puluhan tahun masa mau dirusak oleh 5 tahun hanya karena jabatan wapres mau dijatikan protokoler-protokoler semata saya tidak mau dan ada hal yang menarik saya bicara dengan beberapa pengusaha mereka mengatakan kalau saya milih Presiden saya lihat balance sheet-nya ini setelah accounting Pak Mahfud bukan hanya income statement saya juga lihat balance sheet balance sheet di situ ada neraca neraca itu ya terus kemudian di sini ada aset ada hutang dan ada modal sendiri gitu ya masalahnya adalah yang saya lihat asetnya seberapa besar kemudian saya bandingkan antara hutang-hutangnya apakah orang itu punya hutang sosial yang besar apa enggak beban sosial kalau dia punya beban sosial masa lalunya ini berat ini karena ini harus dibayarnya harus dicicil harus dilunasi hutang-hutang ini dan seberapa besar Anda punya hutang-hutang yang saya kira dibandingkan dengan di calon-calon Wakil Presiden dan Presiden yang lain saya rasanya enggak punya hutang yang berarti enggak punya hutang sosial rasanya sih saya selalu begini kalau urusan korupsi silahkan dok kalau harta saya itu lebih atau ada yang aneh masuk dari seluruh LHKN saya gitu ya ya anggap saja saya korupsi kalau saya ini maksudnya enggak jelas anggap saja korupsi gitu itu sama kemarin Pak ketua KPK yang baru begini bagus Pak itu Pak usulnya itu di dalam pidatonya besok untuk ukuran pejabat harus LHKN kalau LHKN nya enggak beres enggak boleh jadi pejabat kalau sudah jadi pejabat kok LHKN nya enggak beres berhentikan sebagai pejabat nah ukur dari situ saja tapi saya tadi apa namanya tentang hutang-hutang hutang sosial iya hutang sosial dan kuasa saya pernah mengatakan begini saya bilang eh kamu jangan percaya pada visi dan misi yang ditulis dan pidatukan itu karena visi-visi tertulis itu ditulis melalui diskusi ya Pak diskusi pakar yang mungkin calonnya sendiri enggak ngerti maksudnya saya bilang oleh sebab itu lihat keseimbangan antara track record dan visinya itu Anda tidak boleh percaya saya mau berantas korupsi padahal dia sendiri terhebat korupsi saya mau menegakkan hak asasi padahal dia sendiri melanggar hak asasi saya mau menegakkan hukum padahal dia melanggar apa namanya pelanggar hukum saya mau hidup cederhana padahal rojinya saja 100 juta sepatunya 50 juta enggak bisa hidup cederhana kalau kayak gitu kalau begitu saya bilang track record bukan tulisan-tulisan itu nada gunanya tulisan-tulisan Pak Mahfud kalau begitu saya termasuk orang yang banyak disorot ini karena saya mempunyai 4 ekor kuda Pak Mahfud oh dan kuda saya dapat dari istana salah satu istana kepresidenan saya diberikan 4 ekor kuda dan itu kuda untuk pakai edukasi dulu kuda itu setambangnya orang miskin Pak yang punya kuda miskin yang kaya itu adalah punya mobil sekarang kelihatannya terbalik yang punya kuda itu orang kaya Pak tapi masalahnya itu kan sesakan untuk keperluan pendidikan dan itu hibah yang biasa-biasa saja ini yang enggak jelas tapi masalahnya bukan itu Pak Mahfud masalahnya ketika saya punya kuda saya kewalahan membiayanya ternyata memberi makan kuda lebih mahal daripada membiayai makan manusia rupanya akhirnya dijual atau dihibahkan lagi namanya untuk pendidikan Pak Mahfud kita tidak menjual pemberian kita gunakan tentu saja untuk mengedukasi para guru-guru orang dan sebagainya Prof Mahfud kemarin ada Sleng dan menarik sekali Sleng kemudian memberikan dukungan kepada Anda berdua dan bisa diceritakan latar belakang ya Prof Mahfud bagaimana Sleng bisa masuk? Sleng itu kalau dengan saya pribadi sudah sejak tahun 2014 sudah punya hubungan dengan Bunda Yvette Bunda Yvette dan sebagainya Ibunda yang dituakan ibu mereka ya saya sering ke jalan peklot sering ketemu di berbagai tempat gitu tapi yang kemarin ini memang Sleng itu memang pikirannya sejak dulu itu mendukung Ganjar dan pikiran dia Ganjar itu didukung Pak Jokowi oleh sebab itu ketika Pak Jokowi sepertinya tidak mendukung dia tetap ke Ganjar yang menarik dari abdi negara itu dia kan komisaris BUMN besar ya betul karena saya mendukung Ganjar konsekuensinya saya sudah ngajurkan pengunduran diri ini sebagai seruan kepada mereka yang di luar takut bersikap biar sekarang berani bersikap seperti yang saya lakukan kan itu pernyataan itu aja setelah Sleng apakah ada lagi yang lain? mudah-mudahan saya dengar ada satu musisi yang terkenal juga yang banyak sekali pendukungnya iya saya dengar tapi itu masih dalam proses dalam proses iya kita tidak akan maksa orang lalu mempetak komplit dibawa ke publik ada yang mengatakan positioningnya Ganjar dan Mahfud ini tidak jelas ada yang mengatakan begitu? ya Pak Ganjar mengatakan saya di tengah-tengah karena berdua ini berkelahi ini ya yang satu ingin tidak boleh dirubah yang saya bilang harus ada perubahan gitu ya posisinya Ganjar Mahfud ini apa kira-kira? melanjutkan membabi buta itu omong kosong juga nggak mungkin melanjutkan membabi buta pasti ada yang diubah untuk kelanjutan itu tapi mengubah membabi buta juga nggak bisa oleh sebab itu kalau saya pakai aja saya kan orang pesantren di NU itu sejak kecil diajari begini kalau kamu mengimpin pemerintahan yang lama yang bagus itu diteruskan kalau ada yang baru yang lebih bagus dipakai gitu sehingga ini estafeta itu artinya gitu tidak pernah ada orang memutus estafeta dari Bung Karno, Pak Harto, Habibi, Gusti kan semuanya estafet, mengandir kan? tidak ada yang mengubah mendada juga iya kan? yang meneruskan membabi buta juga tidak ada oleh sebab itu kita ambil di tengah aja memperbaiki memperbaiki itu ya melanjutkan sekaligus memilih perubahan yang diperlukan karena yang dibangun ini semua adalah uang kita ya uang rakyat bukan uangnya presiden itu sendiri gitu ya kalau kita orang sains ini berpikirnya Isaac Newton Isaac Newton mengatakan kalau kita bisa jauh ke depan itu tidak lain adalah karena kita berdiri di atas pundak raksasa apa itu? itulah kumpulan karya-karya ilmiah yang dilakukan oleh para pendahulu kita sehingga kita harus melakukan studi literatur sehingga kita tidak reinventing the wheel kita tidak menemukan kembali yang sudah ditemukan oleh pendahulu kita kita teruskan sehingga selembar-selembar sehingga akhirnya menjadi raksasa besar betul sama kalau di dunia filsafat Yunani itu ada Herakretos namanya dia memperkenalkan istilah Fentere kan Fentere itu semua itu mengalir-mengalir sampai kecokongan tidak ada yang berhenti begitu ada mengalir bahwa ada bue-bue yang dibuang ya itu biasa perbincangan mengenai food estate semakin ramai di publik dan semakin juga ramai dalam debat-debat apakah ada kemungkinan satu ketika dilakukan semacam panjah atau suatu evaluasi karena ini juga banyak pembicaraan ini bisa menjadi hambalang kedua kalau di DPR rasanya tidak mungkin sampai dengan bulan Oktober rasanya tidak mungkin pertama situasi politiknya sekarang sedang pemilu yang kedua konfigurasi politiknya lebih banyak tidak ingin ini dibuka meskipun tahu ini salah gitu kita lihat aja berikutnya nanti tapi kalau sebelum pergantian pemerintahan rasanya mungkin ini adalah bagian juga yang harus ada perubahan ke depan supaya tidak rusak pertanian kita dan Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang tidak mempunyai kemampuan untuk suasbada ya untuk memberi makan masyarakat baik Prof Mahfud terimakasih banyak sudah diskusi bersama kami ya semakin sore semakin banyak yang hadir disini ya terimakasih dan kita mendoakan yang terbaik semoga Indonesia ya memprodekat salam hormat dari anak saya ya dapat bimbingnya sama-sama Pak sama-sama saya senang ya Putra Pak Mahfud adalah orang yang mandiri yang mau belajar sekolah di tempat yang baik makasih Prof Mahfud ya Pak makasih sukses selalu dan stay relevant selamat menikmati